Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kifahalukum ayuhat talamidh wa tilmidhats Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Arab SMA kelas 10 Pada kesempatan ini kita membahas tentang materi kata sifat Kita sudah sampai kepada pelajaran yang ketiga Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara menyebutkan Atau menyatakan sifat orang dengan Bahasa Arab Dan fokus pembahasan kali ini adalah mengenai penggunaan kata sifat Baik dia sebagai khabar muptada Sebagai na'at man'uds Maupun nanti sebagai kata sifat yang bermakna paling atau lebih Nah sebelum kita membahas percakapan yang ada di bawah Kita berikan gambaran beberapa ungkapan-ungkapan Kata sifat yang ada dalam percakapan tersebut Disini ada beberapa ungkapan yang sering digunakan Dan di dalamnya terdapat kata sifat Baik disini ada pertanyaan ya Ada jawaban Ini mungkin pola ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya Mas Muttalib siapakah nama siswa Al-Jadid yang baru Al-Jadid yang disini Kata sifat disini Ja'amsi yang datang kemarin Ismuhu Luqman Namanya Luqman Huwa Tawilun Jiddan Ini juga sebuah pola kalimat Tiba-tiba perhatikan Huwa ini muptada Tawil itu khabarnya Dia tinggi Tinggi itu kata sifat Tapi kata sifat disini bukan na'at man'ud Cuman dia kedudukannya sebagai khabar muptada Dia menerangkan kondisi atau Keadaan daripada muptada ini Huwa Tawilun Jiddan Dia tinggi sekali Alaysa Kazalik Bukankah seperti itu Bala Jadi kalau pertanyaannya menggunakan Alaysa Itu kalau iya itu menggunakan Bala Huwa akbaru minka am asgar Dia itu lebih besar dari kamu Nah atau lebih kecil Nah besar dan kecil itu kata sifat Tetapi ketika kita gunakan kata lebih Itu menggunakan kata Kabir besar Akbaru itu lebih besar Sohir kecil asgaru Lebih kecil atau paling kecil Berarti itu Asgaru itu artinya lebih muda atau lebih kecil Terus ada pola sifat yang dalamnya ini Menggunakan angka ya Bilangan tingkat Fi ayi mahja'in anta ya akhi Di asrama mana kamu wai saudaraku Jawabnya ana fil mahja'in khamis Saya di asrama lima Jadi bilangan itu bisa dijadikan kata sifatnya Kata sifat atau na'aj Kalau bilangannya itu bilangan tingkat Dan rumusnya sama seperti kata sifat biasa Sama-sama beralif lam Ini juga beralif lam Ya karena Bilangan tingkat itu bisa berposisi sebagai Na'aj atau kata sifat Dari man'udnya mahja'in khamis Saya itu di asrama lima Asrama yang kelima Kan ada urutannya Yang ke satu, kedua, ketiga, dan keempat, kelima Nah yang ke itu karena maknanya yang Itu berarti sama seperti makna kata sifat Seperti tadi yang baru Ini tadi Masmut toli bil jadid Siswa yang baru Jadi Di sini ada pola Kata sifat yang berupa Angka Atau bilangan tingkat Dia jauh-jauh Di sini juga kata sifat Yang berkerudukan sebagai Khabar muptada Baik Sebelum kita membahas percakapan Alangkah baiknya kita pahami dulu Berapa kosa kata Situ ada kata syakib Itu artinya saudara kandung Syakib nanti ya Mahja' Asrama Ba'id Itu jauh ya Berjauhan nih jarak orang ini Berjauhan Ba'id Jauh Segir Kecil Semin Itu Mahal atau berharga Gurfah Kamar Ya sama dengan Hujrah Nafidah Jama'nya Nawafid Itu jendela Mirhab Marahid Itu artinya WC ya Sarir Surur Sarirun Itu artinya Tempat tidur Sururun Jama'nya Ada kata nazid Bersih Jamil Indah Wasi' Jamil itu bisa bagus Bisa indah Wasi' luas Oke Ini Percakapannya Jadi Silahkan kalian ulang-ulangi Percakapan ini Kalian baca berulang-ulang Agar Cara menyebutkannya Itu gak Susah Itu dilatih Masing-masing Nah Untuk kesempatan ini Kita akan bahas Maksud dari Percakapan yang Ada disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Saya yakin kalian paham semua ini ya Karena sudah dipanjari Kam taliban Fiposlika Ya Ahmad Berapa siswa Kam taliban Fiposlika Berapa siswa Di kelas mu Wahai Ahmad Jawab oleh Ahmad Ini Ketirun Banyak Ketirun Ketirun itu kata sifatnya Walaupun Kedudukannya disini Sebagai khabar Mubtada Fiposli Khamsatun Wa'arbauna Taliban Di kelas saya itu ada Empat puluh lima Siswa Banyak ini ya Masmut Talib Al-Jadid Al-Ladzi Ja'a Amsih Nah disini Siapakah nama Siswa yang Baru Yang disini Adalah kata sifat Yang baru Al-Ladzi Ini si mausul Ja'a Amsih Yang datang Kemarin Jadi Al-Ladzi disini Yang Yang Dia telah datang Amsih Kemarin Ismuhu Luqman Namanya Luqman Huwa Tawilun Jiddan Nah ini Huwa Tawilun Ini bukan Naat Manud Tetapi polanya Mubtada khabar Ya huwa Dia Tinggi sekali Dia itu Tinggi sekali Jadi Tawil itu Menceritakan Atau menyebutkan Keadaan dari huwanya ini Ya Beda dengan kata sifat Kalau kata sifat Ada makna Yang Di dalamnya sini Tapi kalau Tawil Ini tidak Bisa diartikan Dia yang tinggi Tidak bisa Tetapi Dia tinggi Dia Dia itu Tinggi Nah dia Kenapa Karena Tawil disini Menunjukkan Khabar Atau Menceritakan Kondisi Kondisi daripada Mubtada Ini Mubtada Dia tinggi Sekali Apakah Seperti itu Bukankah Seperti itu Balaya Tetapi Salman Atwaluminhu Salman Lebih tinggi Darinya Nah Untuk kata sifat Yang menyatakan Lebih Itu Menggunakan Pola Af'alu Jatawil Tinggi Kalau Atwalu Itu Lebih tinggi Atwalu Minhu Lebih tinggi Darinya Hwa Atwalutullah Fi Paslina Dia itu adalah Siswa Tertinggi Di kelas kami Ya Atau Ini bisa Kita Rubah Talibin Ya Siswa Tertinggi Talibin Atwalu Talib Atwalu Tilmiz Maksudnya Atwalu Talibin Fi Paslina Jadi Dia Adalah Siswa Paling Tinggi Di kelas kami Jadi Kalau makna Paling itu Pakai Kata Atwalu Nanti kita Pelajari Cara membuatnya Sebenarnya Mudah ya Caranya Cuman Memang Perlu Dipahami Jadi Dari kata Tawil Ambil Kata Asalnya Tawala Nanti Tambahkan Alib Di awalnya Terus Dimatikan Huruf Keduanya Huruf Tawanya Itu Dan Lam Ini Berbaris Dommah Semuanya Polanya Sama Nanti Misalnya Kabir Akbaru Segir Asgaru Dan Yang lain Sama Kata Sifat Yang lain Mahir Amharu Lebih Pintar Apakah Ini Kurosah Atau Buku Tulis Kamu Wahy Ahmad Sesungguhnya Tulisan Kamu Itu Bagus Jidan Sekali Apakah Ini Buku Tulis Kamu Wahy Ahmad Sesungguhnya Tulisan Kamu Itu Bagus Sekali Masya Allah Masya Masya Allah Untuk Untuk Mengagumi Untuk Menyatakan Sesuatu Yang Merupakan Kekaguman Masya Allah Syukran Ya Yusuf Ya makasih Yusuf Khati Jamil Tulisan 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 Itu Bagus Wa Khattuka Ajumalu Dan Tulisan Kamu Itu Lebih Bagus Jamil Jamala Ajumalu Dirubah Menjadi Ajumalu Jamilun Bagus Indah Ajumalu Lebih Bagus Atau Lebih Indah Atau Paling Bagus Atau Paling Indah Siapakah Laki-laki Ya Fatah itu Pemuda Atau Laki-laki Yang bersama Kamu Kata Si Ahmad Dia adalah Saudara Kandung Saya Syakik Itu Saudara Kandung Dia lebih Besar Nah Kabir kan Besar Kalau Akbar Lebih Besar Dia lebih Besar Dari Kamu Am Asgar Atau Lebih Lebih Kecil Lebih Tua Dari Kamu Atau Lebih Mudah Dari Kamu Maksudnya Kata Si Ahmad Dia itu Adik Saya Nah Yusuf Nanya Kamu Di Asrama Mana Di Asrama Mana Kamu Ini Ceritanya Mereka Di Asrama Saya Di Asrama Lima Nah Mahja Itu Asrama Khomis Itu Yang Kelima Nah Bilangan Tingkat Dalam Bahasa Arab Sebagaimana Tadi Telah Disebutkan Itu Merupakan Naad Dari Manudnya Mahja Ini Naad Artinya Kata Sifat Dia Dianggap Seperti Kata Sifat Jadi Kalau Anah Filmah Ja'i Ya Itu Al-Khomisi Kan Yang Ikut Baris Yang Ikut Kalau Misalnya Ininya Perempuan Misalnya Filmah Al-Maktabah Al-Khomisah Itu ya Di Perpustakaan Yang Kelima Kalau Ada Perpustakaan Yang Kesatu Ketiganya Dan Contoh Contoh Yang Lain Banyak Wahua Ba'idun Jiddan Dia Jauh Sekali Ba'id Ini Khabar Mubtadak Daripada Wah Dia Itu Jauh Jiddan Sekali Dari Universitas Dari Kampus Anah Fil Mahja'i Samin Anah Fil Mahja'i Samini Nah Kenapa Dia Mahja'i Karena Dhafi Kan Nah Terus Assamini Dia Bilangan Tingkat Dia Seperti Rumus Kata Sifat Dia Seperti Rumus Na'at Kalau Ininya Baris Di Bawah Maka Ni Nya Juga Harus Baris Di Bawah Yang Ininya Baris Di Bawah Karena Ada Fi Yang Ininya Baris Di Bawah Karena Mengikuti Kata Yang Disifati Maka Diartikan Saya Di Asrama Yang Kedelapan Dia Lebih Jauh Dari Asrama Kalian Aba Adu Itu Lebih Jauh Baid Jauh Aba Adu Lebih Jauh Kata Si Ahmad Asrama Delapan Itu Lebih Mahal Lebih Berharga Lebih Bernilai Lebih Mahal Maksudnya Karena Sesungguhnya Ghuraf Itu Jamaat Dari Kata Ghurfatun Ghurafun Itu Jamaat Kamar Kamarnya Lebih Luas Jendela Jendelanya Lebih Besar Dan Mirhad WC-WC Toilet Toilet Lebih Bersih Tempat Tidurnya Itu Yang Ada Di Dalamnya Di Dalamnya Mahja Ini Maksudnya Dalam Asrama Lebih Lebih Bagus Wajar Mungkin Lebih Mahal Asrama Delapan Tugas Kalian Setelah Memahami Isi Dari Percakapan Ini Silahkan Jawab Pertanyaan Namun Ditulis Terjemahan Apa yang Sudah Dijelaskan Tadi Disini Menurut Bahasa Kalian Dari Pemahaman Kalian Mengenai Kata-kata Yang ada Dalam Percakapan Ini Tulis Bahasa Indonesianya Disini Selanjutnya Jawab Pertanyaan Berikut Nomor Satu Mas Muttali Biljadid Siapakah Nama Siswa Yang Baru Namanya Siapa Man Atwalut Siapakah Siswa Yang Paling Tinggi Di Kelas Ahmad Siapakah Laki-laki Yang Bersama Ahmad Terus Apakah Asrama Lima Lebih Dekat Dari Universitas Yang Mana Yang Lebih Mahal Al-Mah Ja'ul Khomisu Awil Mah Ja'ul Thamin Asrama Lima Atau Asrama Delapan Selanjutnya Ini adalah Latihan Menggunakan Kata Sifat Yang Berkedudukan Sebagai Khobar Muttada Ingat Sama Seperti Na'at Man'udz Ketika Kata Sifat Berkedudukan Sebagai Khobar Muttada Maka Maka Dia Harus Mengikuti Kata Yang Menjadi Muttadak Nya Kalau Kata Yang Muttadak Nya Itu Laki Laki Maka Kata Sifat Nya Harus Laki Laki Kalau Khobar Muttadak Nya Perempuan Ya Seperti Disini Semuanya Perempuan Nabi Zatuh Itu Khobar Muttadak Nya Harus Perempuan Nah Walaupun Khobar Muttadak Nya Berupa Kata Sifat Ketika Muttadak Nya Perempuan Ini Ada Tun Ciri Perempuan Itu Ada Tun Atau Kata Kata Yang Ditentukan Rumusnya Bahwa Dia Sebagai Perempuan Jadi Semua Yang Ada Disini Semuanya Perempuan Nah Yang Sebelah Sini Semuanya Laki Laki Coba Perhatikan Dulu Pintu Itu Ditutup Ketika Kita Rubah Pintunya Menjadi Jendela Jendela Itu Bahasa Arabnya Nafizatun 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 Ini Untuk Kata Perempuan Menjadi Mughlaqatun Tidak Lagi Mughlaqun Tetapi Mughlaqatun Mughlaqah Nafizatun Mughlaqah Jendela Itu Tertutup Almin Dilu Wasikun Tisu Itu Kotor Coba Kalau Andai Kata Tangan Itu Tangan Itu Dimasukkan Termasuk Jenis Kata Perempuan Berarti Menjadi Wasikotun Wasikotun Atau Orang Sering Nibutnya Wasikotun Wasikun Wasikotun Jadi Tinggal Menambahkan Tun Di belakang Sini Misalnya Ini Asyayuharun Teh Itu Panas Jadi Kalau Al-Qawatu Haratun Harah Al-Qawatu Haratun Al-Masjidu Baidun Jadi Kalau Ini Jawabnya Apa Al-Masjidu Baidatun Berarti Itu Al-Madrasah Ya Al-Madrasah Baidatun Kenapa Al-Madrasah Itu Jenis Kata Perempuan Jadi Madrasah Itu Dianggap Perempuan Karena Ada Tak Buktanya Ini At-Tolibu Maridun Jadi Kalau At-Tolibu Itu Berarti Menjadi Mari Da Tun Nah Dan Seterusnya Silahkan Buat Jadi Tinggal Nambahkan Tun Tun Saja Disini Ya Untuk Ngisi Kata-kata Yang Ini Dari Kata Yang Ini Ya Tambahkan Tun Jamilun Menjadi Jami Ratun Sari'un Menjadi Sari'atun Kabirun Menjadi Kabiratun Dan Ingat Tak Nyata Bulat Seperti ini Ya Kalau Bisa Disambung Nulisnya Disambung Seperti ini Itu Caranya Al-Ustazah Berarti Mah Hiratun Al-Mudirat Jadi Datun Itu Caranya Cara Menggunakan Kata Sifat Yang Maknanya Kata Sifat Dan Dia Berkedudukan Sebagai Khabar Muttada Selanjutnya Tulis Kalimat Yang Berlawanan Nah Ini Kalian Nyari Di Kamus Cari Nanti Di Kamus Boleh Online Kamus Biasa Yang Penting Kalian Cari Ini Kabir Besar Lawan Katanya Apa Kholil Kecil Sedikit Sedikit Lawan Katanya Apa Mahir Pintar Lawan Katanya Apa Nasyid Tapi Bahasa Arabnya Jangan Tulis Bahasa Indonesianya Tulis Dengan Bahasa Arabnya Cari Di Kamus Ini Untuk Menambah Pemahaman Kota Kata Kalian Nasyid Hajin Samin Gemuk Kalau gemuk Lawan Katanya Apa Kurus Tulis Apa Bahasa Arabnya Kurus Ghaniyun Kayak Sa'id Bahagia Jadid Baru Harun Panas Sadik Jujur Tulis Disini Lawan Kata Dari Kata Sifat Yang Ada Disini Untuk Menambah Pemahaman Kata Sifat Kita Terus Nah Yang Ini Yang Tadi Dibahas Ghayyir Asifat Ataliah Ila Ismi Tabdil Kama Fil Misal Summa Imla Parag Bihi Fil Jumlah Jadi Rubahlah Kata Sifat Berikut Ini Ada Kata Sifat Ini Ada Sepuluh Soal Ke Isim Tabdil Jadi Tabdil Tawil Itu Isim Tabdil Cara Merubah Sebuah Kata Sifat Menjadi Isim Tabdil Ini Perhatikan Dulu Ini Kita Jelaskan Misalnya Kata Tawil Tawilun Jadi Kata Tawilun Tawil Itu Asalnya Adalah Toh Huruf Toh Huruf Kuwa Dan Huruf La Ya Itu Tambahannya Jamil Ya Ini Tambahan Jadi Nah Rumusnya Dari kata Tawala Ini Kita Tinggal Tambahkan Sebuah Huruf Huruf A Untuk Menyatakan Lebih Atau Paling Lebih Tinggi At Nah Tambahkan Kata Ini Dan Toknya Dimatikan Huruf Kedua Huruf Yang Pertamanya Dimatikan At Wa Lu Barisnya Timbangan Polanya Adalah Af Alu Af Alu Nah Ini Misalnya Kata Jamil Contohkan Disini Misalnya Kata Jamilun Jamil Jamil Itu Kalau kita Rubah Asal katanya Adalah Huruf Ja Mim Dan Lam Lalu Tambahkan Amzah Aj Jamilun Matikan Huruf Ja Karena To Nya Juga Mati Nih To Nya Mati Mim Nya Beris Atas Nya Baris Doma Semuanya Polanya Sama Semuanya Berpola Af Af Alu Sama Dengan Yang Atas Ini Af Alu Nah Jadi Semua Kata Sifat Samin Asman Misalnya Sari Asra Lebih Lebih Cepat Qarib Akrabu Hasan Ahsan Dan Seterusnya Nah Tugas Sekalian Adalah Ini Tulis dulu Isim Tabdirnya Apa Dari Kata Jamil Rahim Rahim Itu Maha Pengasih Maha Penyayang Arham Mahir Amharu Lebih Pandai Hasan Ahsan Tulis Disini Lalu Masukkan Yang disini Kedalam Kalimat Ini Ahmad Siswa Yang Paling Tinggi Di Kelas Yang Ini Ilyas Adalah Siswa Yang Paling Ganteng Di Selama Allah Itu Yang Paling Mengasihi Dari Yang Mengasihi Yang Maha Pengasih Ali Itu Paling Pandai Paling Jadi Ali Itu Amharud Talamiz Ini Z Misalnya Amharud Talamiz Artinya Ali Itu Siswa Yang Paling Pandai Di Sekolah Ahmad Paling Baik Guru Terbaik Guru Paling Baik Ahsan Berarti Ahmad Ahsan Artinya Ahmad Adalah Guru Yang Paling Baik Di Sekolah Karib Almas Masjidu Nah Kalau Disini Pakai Min Ini Lebih Kalau Yang Lima Soal Ini Maknanya Paling Kalau Yang Ini Lebih Karena Ada Min Min Itu Dari Masjid Itu Lebih Dekat Dari Sini Kuda Itu Lebih Cepat Dari Dari Kledai Zaid Lebih Gemuk Dari Musa Lebih Mana Lebih Polanya Tadi Ini Pola Apalunya Ini Untuk Menyatakan Lebih Atau Paling Dalam Bahasa Arab Tawil Atualu Jamil Ajimalu Dan Seterusnya Yang Ada Min Itu Makna Lebih Yang Tidak Pakai Min Itu Maknanya Paling Seperti Itu Cara Membuat The Jiri Of Comparison Kata Perbandingan Dalam Bahasa Arab Kata Perbandingan Dalam Bahasa Arab Itu Disebut Dengan Isim Tabdil Isim Tabdil Ini Penjelasannya Isim Yang Disusun Dari Wazan Afalu Jadi Polanya Itu Afalu Dipakai Untuk Menyebutkan Sebuah Komparasi Sebuah Perbandingan Antara Satu Dengan Yang Lain Atau Bentuk Komparatif Yang Bisa Digunakan Untuk Yang Superlatif Perbandingan Teratas Yang Paling Maksudnya Atau Yang Lebih Atau Yang Maknanya Lebih Lebih Besar Atau Paling Besar Lebih Kecil Atau Paling Kecil Ini Menggunakan Pola Jadi Pola Isim Tabdil Bisa Digunakan Untuk Isim Muzakar Dan Mu'anas Pola Isim Tabdil Itu Bisa Digunakan Pola Isim Tabdil Bisa Digunakan Untuk Isim Muzakar Dan Mu'anas Dan Kedua Berpola Atau Berwazan Af'alu Nah Perhatikan Contoh Tawil Artinya Tinggi Atwalu Lebih Tinggi Atau Paling Tinggi Sahir Kecil Kalau Asgharu Lebih Kecil Atau Sangat Kecil Atau Paling Kecil Biasanya Paling Paling Kecil Jamil Ajumalu Lebih Indah Lebih Estetis Itu Kalau Yang Ajumalu Bisa Juga Mananya Paling Indah Terindah Fakir Miskin Apkaru Paling Miskin Atau Lebih Miskin Lebih Kurang Mampu Sahlun Mudah As Haluh Itu Lebih Mudah Seperti Itu Jadi Sebenarnya Mudah Maka Silahkan Kalian Baca Kaedah Ini Jadi Sebenarnya Bentuknya Itu Ada Dua Bentuk Bentuk Isim Top Jil Itu Bisa Pakai Min Bisa Tanpa Min Yang Pakai Min Itu Maknanya Lebih Kalau Yang Tidak Pakai Min Itu Maknanya Paling Nah Isim Yang berpola Apalu Ini Dipakai Untuk Muzakar Mu'anas Tunggal Dan Jama Jadi Untuk Laki-laki Perempuan Tunggal Jama Itu Sama Tidak Ada Pengaruh Semuanya Menggunakan Pola Yang Sama Pola Apalu Ini Yang Selanjutnya Isim Tabdil Itu Contohnya Ini Zaidun Abdalu Min Mahmud Zaid Lebih Baik Daripada Mahmud Kalau Yang Makna Paling Itu Hua Ahsan Talibun Filma Had Dia Itu Siswa Terbaik Ahsan Jadi Tidak Ada Lagi Min Tidak Ada Lagi Perbandingannya Tidak Komparatif Kalau Yang Makna Superlatif Nah Demikian Materi Untuk Kita Hari Ini Mudah Mudah Bisa Dipahami Untuk Materi Ini Secara Lebih Mendalam Silahkan Kalian Lihat Banyak Sekali Penjelasan Mengenai Isim Tabdil Ini Mudah Bisa Dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh